Suatu unsur dalam SPU itu disingkat dari sistem periodik unsur terletak pada golongan 5A dan periode 3 Maka nomor atom unsur tersebut, kalau golongan 5, nah berarti kita lihatnya golongan itu dilihat dari yang paling terakhir Jadi contohnya gini, kalau 283 berarti ini golongannya yang terakhir ya, ini adalah kulitnya ya, sebanyak 3 Ini menentukan periode, jadi kalau periode 3 berarti kita harus membuat 3 tempat Periode 3 ya, dimana kulit K itu maksimal elektronnya 2, kulit L maksimalnya adalah 8 Kulit M itu maksimalnya adalah 18, sebenarnya ada rumusnya ya, 2N kuadrat Karena M itu yang ketiga, berarti kan 3 dikuadratin kan 9 kali 2, 18 Tapi perintahnya golongannya harus 5A, jadi mau gak mau kita isi belakangnya harus 5 Ya, mentoknya dia 18 ya, nah tapi dia disini 5 Nah, maksudnya mentoknya 18 kulit ketiga, bukan berarti dia kita nanti pernah menemukan begini, 2, 8, 18 Bukan ya, jadi kalau misalnya kita punya atom X ya, dimana atom X itu angkanya misalnya 30 Nah, berarti yang kita bisa semaksimal-maksimalnya itu angkanya 18 Jadi, kita baru punya angkanya itu 30, baru sisanya kita tambahin 2 Yang paling terakhir tetap angkanya gak mungkin lebih dari 8, karena yang belakang itu kan menentukan golongan Golongan itu gak ada yang lebih dari 8, ya kan Jadi, dari sini kita udah tahu 285 pilihan kita, kita tinggal hitung aja Ya, nomor atom itu, kalau atom netral, misalnya atom X Nomor atom itu di bawah posisinya Untuk atom netral, nomor atom ini menentukan elektron juga, ya, banyaknya elektron Nah, elektronnya 285, berarti kita jumlahnya 15 Berarti nomor atomnya juga 15 untuk atom netral Terima kasih telah menonton!